hai oke teman-teman dan sahabat kisim semuanya tutorial kali ini cara mengatasi printer Epson hasil print kosong atau blank kita coba untuk fotocopy seperti ini ya nah disini hasilnya itu tidak ada sama sekali atau kosong ini kerusakannya pada ada fius di motherboard itu fiusnya sudah putus tapi jika ada hasil bergaris gitu itu artinya headnya mampet nah disini karena hasilnya kosong atau blank seperti ini ini kerusakannya pada fius yang ada ada tulisannya F1 di mainboard Oke kita bongkar printernya kita ganti fiusnya ini pintunya masih bersaing selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa jangan lupa dan share selamat menikmati selamat menikmati